Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nato' Ikhunaibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabihat karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani. Kali ini kita sudah sampai pada bab kedua makolah ke-23. Pada makolah nomor 23 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuriskan Maksudnya gerakan taat merupakan dalil seseorang sudah ma'arifat. Seperti gerakan badan merupakan dalil seseorang masih hidup. Jadi kalau ada orang suka melaksanakan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah itu merupakan salah satu tanda bahwa dia adalah orang yang ma'arifat. Seperti kalau ada orang anggota badannya masih bisa gerak-gerak itu menandakan bahwa dia itu orang yang hidup. Dengan kata lain kalau kita baca dari belakang ke depan, kalau kita kepengen tahu seseorang ma'arifat Allah atau tidak, lihat perbuatannya dalam ketaatan atau tidak. Kalau dalam ketaatan insya Allah dia adalah orang yang ma'arifat Allah. Sama seperti ketika kita kepengen tahu apakah seseorang masih hidup atau tidak, kita lihat anggota badannya masih bergerak-gerak atau tidak. Kalau dia masih bergerak-gerak itu menandakan dia masih hidup. Sekarang mari kita lihat apa syarah Imam Nawawi dalam kitab Naso'i Polaibadnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Seseorang yang mau melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketaatan tersebut bisa menjadi tanda kema'arifatan seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makin banyak ketaatannya makin banyak ma'arifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatannya makin sedikit makin sedikit ma'arifat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilahi illa anta astaguruka wa atubu ilaih wal'affaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.